Halo teman-teman Motor Second, kali ini kita ada di Oto Bursa Tumplek-Blek 2022. Ini menjadi sajian yang cukup spesial ya, karena setelah 3 tahun tidak diadakan, akhirnya Oto Bursa kembali diadakan secara offline di parkir timur Senaya. Nah, selain berjual berbagai macam on the deal, spare part, mobil, motor segala macam, di Oto Bursa ini juga tersedia atau dijual motor-motor second yang cukup menarik untuk disimak. Apa aja motornya? Yuk ikut saya ke dalam. Nah teman-teman, di boot pertama ada motor-motor second dari Indigo Auto. Cuman beberapa motor di Indigo Auto kan udah pernah kita review ya, yang videonya bisa kalian lihat di sini. Yang belum kita lihat tuh ada 3 motor baru teman-teman, yaitu ada Suzuki RG500 atau RG500, motor 500cc 2 tak, multi-silinder ya, ini dijual seharga 250 juta rupiah. Dua lagi ada Matic 2 tak juga. Pertama ada Yamaha Glide 100, dijual seharga 85 juta rupiah, dan terakhir ada Sanex Susar yang dijual seharga 24 juta rupiah. Nah teman-teman, dari tengah kita geser ke samping, ini ada bagian yang lapak-lapak yang jual spare part mobil, motor, dan segala macam. Nah di sini ada juga yang ngejual Yamaha X-Trade seharga 8,5 juta rupiah. Dari motor yang cukup umum, kita geser ke motor yang sangat tidak umum. Ini ada Kawasaki Mactu 400, motor 2 tak, 3 silinder, yang dijual seharga 100 juta rupiah. Masih bisa nego dengan kondisi surat-surat lengkap. Ini motor lengkap banget teman-teman. Nah teman-teman, kita ketemu sama Vespa VBB tahun 62 yang dijual seharga 50 juta rupiah, masih nego juga, dengan kondisi surat-surat lengkap. Teman-teman, ada lagi Vespa P150XE yang dijual seharga 2.700 USD. Penjualnya pakai kursus dolar di depannya, cuma kalau dirupiahin sekitar 40,5 juta rupiah. Dengan kondisi surat-surat lengkap, ada faktur segala macam. Buat motor VBK juga nggak ketinggalan, ada Honda Astraea Grand yang dijual seharga 5,7 juta, dengan kondisi surat-surat lengkap. Buat penggemar Vespa ini, cukup banyak juga Vespa yang ditawarkan di sini. Nah kita sudah bersama dengan Mas Ajoy dari Ajoy Vintage. Mas, ini harganya berapa aja nih Mas? Ini pertama ada Vespa Sprint 150 ya? Ini harganya 50. 50. Restorasi. Oke, yang kedua Mas? Ini 50-an, 650. 650? Iya, 650 juta teman-teman. Bersurat. Ini Darling 270. 270 juta? Bersurat juga ya? Iya. Nah ini sepaket 52. 52? 52. Apa itu Mas tadi, Vespa Sprint? Sprint Bagol sama Bajay. Sprint Bagol sama Bajay, oke. Yang terakhir Mas? Ini PX 28 juta. PX 28 juta? Oke. Makasih Mas Ajoy ya. Nah teman-teman, di lapak ini juga ada yang jual berbagai macam motor Honda ya. Seperti ini ada Astraea Grand tahun 1995 seharga 9 juta rupiah. Di tengahnya ada Honda GL125 tahun 1981 dijual seharga 13 juta rupiah. Dan yang terakhir ada Honda Wind tahun 1984 yang dijual seharga 18 juta rupiah. Nah teman-teman, di boot Monasco ini ada motor yang cukup spesial. Jadi mereka menjual motor-motor ex-dinas dari instansi-instansi terkait ya. Seperti yang di pojok, itu ada Yamaha E-Racking tahun 1997, ex-Polde Metro Jaya yang dijual seharga 37 juta rupiah. Yang ini ada Yamaha YT-115, ex-dinas pertanian di Garut, itu dijual seharga 25 juta rupiah. Nah teman-teman, yang ini ada E-Racking tahun 2006, ex-Polres Le Mans dijual seharga 38 juta rupiah. Yang ini cukup spesial, karena masih di STNK, dinas yang aktif gitu teman-teman ya, dari kepolisian. Nah yang terakhir ada Suzuki TS tahun 2006 yang dijual seharga 40 juta rupiah. Ini ex-Polres atau Polda Magelang kalau tidak salah. Oke teman-teman, kita nyampe di bootnya Piston Clinic. Mereka spesialis dengan restorasi motor 2 tak ya om ya? Oke, om boleh ditanyain dulu, pertama ini motor apa, tahun berapa, dan harganya berapa om? Ini motor Yamaha King, ini yang SE-nya yang anniversary ini om, tahun 2003. Harganya? Harganya kita buka di harga 70 juta ini om. 70 juta ya om ya? Nah kalau ini om, ini Kawasaki Ninja SS 2013, harganya berapa om? Ini harganya kita buka 45 juta, karena ini kan Ninja Kuning ini kan lagi-lagi banyak dicari-cari orang ya? Oke maju ke depan sedikit om, ini ada Yamaha Ranking lagi, ini tahun berapa sama harga berapa om? Ini tahun 2002, harganya kita buka 55 juta. Oke. Depannya om itu The Ninja Air, harga berapa om, tahun berapa juga om? Ini tahun 2000 berapa ya? 2013, gak salah deh. Oke. Kita buka harga 25 juta. 25 juta ya om ya? Nah om, terakhir om ada Ninja SS lagi warna kuning om, itu harga berapa sama tahun berapa om? Tahunnya tetap yang Ninja SS itu wajib 2013 gitu. Sama kita buka harga ini, yang ini belum di restorasi ya, kita buka 4,2 setengah om. 4,2 setengah? Oke om, sip. Oke teman-teman, masih di Bistar Clinic selain Motorsport seperti Kawasaki ama Yamaha, mereka juga menjual Vespa. Oke om, ini kalau Vespa ini belakang kita ada tiga, harganya berapa sama tipe apa om? Kalau ini eksklusif 2, kita buka harga di 25 juta. 25 juta om ya? Kalau ini tahun 63, kita buka 45 juta. 45 juta? Yang di kiri saya nih om, itu Sprint GL tahun 64, harga berapa om? Kita buka 135 juta. 135 juta rupiah? Kondisi original om? Original restorasi. Mantap, thank you om. Buat bebek Honda Classic juga ada Honda C70 tahun 75 dan 74 yang ada di sana. Masing-masing kondisi standar, surat-surat lengkap, tapi pajaknya mati. Dijual seharga 10 juta masing-masing. 10 juta dan 10 juta. Buat motor hobi, ada dua motor menarik di depan saya. Pertama ada Suzuki Let's 4, 50 cc 4 tak, dijual seharga 25 juta rupiah. Yang kirinya ada Yamaha PW80 yang dijual seharga 35 juta rupiah. Selain dua motor hobi tadi, ada motor yang cukup langka, yaitu Harley Davidson SX 2,5. Bermesin 250 cc 2 tak, dijual seharga 150 juta rupiah. Oke teman-teman, kurang lebih itu motor-motor second yang ada di otobusa tumplek-blek kali ini. Dan buat teman-teman yang mau ngeliat langsung, masih bisa mengunjungi otobusa tumplek-blek di parkir Timur Senayan hari Minggu. Karena event ini berlangsung dua hari, tanggal 3 dan 4 September. Langsung aja datang ke parkir Timur Senayan, jangan lupa vaksin booster dulu. Atau kalau belum booster, bisa juga booster di sini. Tiket masuknya Rp40.000 bisa dibeli di loket.com atau di nomor atau on the spot langsung di otobusa tumplek-blek. Sampai ketemu di video berikutnya, dadah! Sub indo by broth3rmax